Halo teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat. Dan di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara menjalankan generator di atas kapal. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara atau prosedur-prosedur yang kita jalankan sebelum menjalankan generator di atas kapal. Dan buat teman-teman yang baru, jangan lupa subscribe channel ini agar notifikasi videonya bisa langsung masuk ke handphone atau ke komputer teman-teman semua. Sebenarnya yang teman-teman ketahui bahwa sangat jelas di atas kapal itu sumber tegangan listrik berasal dari generator, bukan berasal dari tegangan PLN. Nah sebagaimana mesinnya teman-teman, tentunya bagaimana star generator itu tidak sama seperti kita melakukan star mesin-mesin yang ada di rumah kita, misalnya mesin motor, itu tidak sama. Karena dengan ukur yang berbeda, sistem yang berbeda, maka sangat jelas sebelum kita melakukan star mesin tersebut, maka kita harus melakukan prosedur-prosedur yang harus kita lakukan sebelum kita star generator tersebut. Nah ada beberapa prosedur yang harus kita lakukan sebelum kita star generator. Nah di video kali ini, saya akan berbagi pengalaman saya bagaimana cara men-star generator di atas kapal ini. Tentunya mungkin tidak sama di semua kapal ya teman-teman ya, cuma secara garis besarnya bagaimana prosedur star generator itu sama di semua kapal. Ada yang star generatornya itu pakai angin, ada yang pakai motor listrik, ada yang pakai turbin motor, ada juga yang pakai manual. Tapi mungkin untuk kapal-kapal yang sekarang itu mungkin sudah jarang yang pakai manual seperti itu, kebanyakan kalau tidak pakai angin, pakai motor listrik dan juga pakai motor turbin. Kemudian teman-teman, apa saja yang harus kita persiapkan? Nah yang pertama, kita harus membuka katup angin. Ini katup angin apa? Katup ini adalah untuk menuju ke angin kontrol. Nah kenapa harus dibuka? Karena di generator itu terdapat beberapa sensor, beberapa alat pengaman, yang alat pengaman itu bekerja apabila menggunakan tekanan angin. Jadi angin ini bisa disebut juga dengan angin kontrol. Nah kemudian kita persiapkan semua-semua aksesoris yang ada pada generator tersebut. Contohnya yaitu pendinginannya, pelumasannya, nah itu harus kita siapkan semua. Kita harus buka semua katup-katup pelumasan, katup-katup pendinginan yang ada pada generator tersebut. Agar apa? Seketika generator terjalan, maka generator tersebut mendapatkan pendinginan dan pelumasan yang maksimal. Dan jangan sampai ini tertutup ketika generator sedang running atau jalan. Karena dampaknya akan sangat besar sekali. Dan kemudian setelah kita pastikan semua valve-valve sudah terbuka, sudah dalam keadaan standby, sudah ready, Nah kita bisa menjalankan priming pump. Apa itu priming pump? Priming pump adalah pompa yang digunakan untuk mengsirkulasikan. Nah mengsirkulasikan pelumas, oli pelumas ke dalam sistem generator. Agar apa? Sebelum generator ini jalan, nah sebelum generator ini jalan, oli pelumas sudah ready untuk melumasi generator tersebut. Kita jalankan biasanya 10 hingga 15 menit, kita tunggu. Setelah priming pump selesai kita jalankan selama 10 sampai 15 menit, Nah kita bisa melakukan blow up. Apa itu namanya blow up? Yaitu mengeluarkan sisa-sisa atau gas yang ada di dalam cinder liner dengan cara melakukan memutar, memutar flywheel atau biasanya kita sebut dengan torrent. Nah kita buka dulu yaitu indikator-indikator yang ada pada cinder head. Kemudian setelah kita buka, baru kita bisa memutar flywheel. Tentunya kita bisa lakukan dengan cara dua, yaitu bisa manual dengan menoren secara manual itu flywheel dan juga bisa kita lakukan dengan otomatis. Kemudian setelah kita toren dan kita pastikan semuanya sudah ready, sudah stand-by, barulah kita bisa tutup kembali itu indikatornya, kita tutup semuanya dan baru kita bisa start engine-nya. Bagaimana start-nya itu berbeda-beda tergantung dari sistem generator tersebut. Ada yang, seperti yang tadi saya bilang, ada yang pakai angin, ada yang pakai turbin motor, ada yang pakai motor elektrik. Nah seperti itu teman-teman. Ketika kita sudah start engine, sudah start generator, kita lihat, kita lihat selama 10-15 menit, kita lihat bagaimana parameternya bekerja. Ketika kita lihat dan kemudian semua parameternya berjalan normal, nah barulah kita bisa memberi beban atau memparalel dulu, kita paralel dulu dan kita beri beban pada generator tersebut. Nah itulah prosedur-prosedurnya ketika kita ingin menjalankan generator di atas kapal teman-teman. Nah semoga video ini bisa membantu teman-teman. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman bagaimana bekerja di atas kapal atau kegiatan-kegiatan apa saja yang ada di atas kapal, bisa tulis di kolom komentar di bawah. Oke, saya kira itu saja untuk video kali ini. Dan saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah dari saya. Dan semoga video ini juga tetap bisa berguna, khususnya bagi saya dan bagi teman-teman semua. Terima kasih telah menonton!